Kitab Yesaya, Pasal 15 Pesan Allah kepada Moab Inilah pesan tentang Moab. Pada suatu malam, tentara mengambil harta dari Ar di Moab, dan kota itu telah hancur. Pada suatu malam, tentara mengambil harta dari Kir di Moab, dan kota itu telah hancur. Keluarga Raja dan orang di Bon akan pergi ke tempat penyembahan untuk meratap. Orang Moab meratapi Nebo dan Medeba. Mereka mencukur kepala dan jenggotnya, memperlihatkan kesedihannya. Di mana-mana, di Moab, di atas rumah, dan di jalan-jalan, orang memakai kain hitam. Mereka menangis. Ketika mereka naik ke jalan gunung ke Luhid. Mereka menangis dengan kuat ketika mereka berjalan pada jalan ke Huru Naim. Selokan ni merim, sekering padang gurun. Rumput telah kering. Tumbuh-tumbuhan mati semua. Tidak ada yang hijau. Jadi, orang mengumpulkan segala sesuatu miliknya dan menyeberangi perbatasan di aliran Araba. Tangisan terdengar di mana-mana, di Moab, sejauh Iklaim dan BR Elim. Air Dimun penuh dengan darah. Dan aku membawa bahkan lebih banyak kesusahan ke Dimun. Sedikit orang yang tinggal di Moab melarikan diri dari musuh. Tetapi aku akan mengirim singa memakan mereka.